Halo selamat siang bosku Tadi pagi sebenernya ini udah bikin videonya nih Cuman ternyata Suaranya gak jelas Aduh sebentar Cuman suaranya gak jelas Aku juga baru sadar setelah Di videonya ada yang komen Om bikin lagi kata ya suaranya gak jelas Pas aku cek ternyata memang Suaranya gak bagus nih bosku Jadi aku bikin lagi aja deh gak apa-apa nih Si katana geek Tahun 97 nya bosku Ini udah 4x4 ya dan harganya juga cuman 62 juta aja Kalian boleh nego Kaliannya juga masih panjang tuh sampai 2026 ini tahunnya tahun muda bosku Tahun 97 Seperti biasa kita puterin dulu aja nih Si katana geek 97 4x4 nya Sambil aku terangin kondisi unitnya bosku Kalau secara keseluruhan sih Ini mobil udah cukup lah ya Udah tahun muda 4x4 Aktif Terus udah power steering AC juga ada Sama Kalau buat kalian yang suka Sama apa namanya Belakangnya ini kebetulan bisa dicopot nih Buat kalian yang suka pickup Ini bisa dicopot bosku dari dalam Dan untuk body Ini segini lumayan cukup lah ya Masih sangat enak sekali Dilihatnya nih bosku Untuk bannya juga Kebetulan ini masih tebal banget Ini sekitar 75% bosku Ketebalan bannya Dan ini pakenya Pakai ban Safero extreme 4x4 komodo Ini ukuran 31 10,5 in Dan ini kalian tinggal pasang Freelock aja Kebetulan ini belum pakai Freelocknya bosku Untuk body dan kabin-kabin Ini aku udah cek semuanya Aman bosku ya Belum ada kropos Terutama di Kabin Kaki depan tuh Biasanya penyakit katana tuh Disitu Dan untuk Mobil yang satu ini Masih sekir Belum ada yang kropos Nanti aku videoin juga tuh bosku Si kondisi kabinnya Terus apa lagi ya Untuk paling 4x4nya Ini aktif Lengkap bosku Untuk body Ini aku puterin nih Memang ada beberapa Yang terkelupas Catnya nih Seperti disini Yang warna hitamnya ya bosku ya Kalau yang hijaunya sih Masih oke Terus Di sebelah atap sini nih Tapi ini sebenernya bisa nanti Di Perbaikin bosku Kalau misalkan harganya cocok Jadi untuk sementara ini Aku buka harga 62 juta aja Terus Ban Sarapnya ini sih Nggak sama Kayak ban yang dipakai bosku Tapi untuk arjen Ini masih bisa kepakai Kalau misalkan Ban yang lagi dipakainya Bermasalah Buat cadangan sementara Ato bosku Ini sebelah kanannya Bannya kondisinya Sama-sama ya Empat-empatnya Yang dipakai ini 75% bosku Veloknya Semi celong Terus Apalagi ya Kalau urusan mesin sih Ini nggak usah diraguin lagi Bosku Mesinnya kering Mulus Terus Power sharing juga Enteng Cuman AC ini Si vanbellnya Dicopot Ya Kebanyakan kayak gitu Karena biar Kerja mesin Nggak terlalu berat Sama si AC Apalagi ini 4x4 gitu Bosku Tapi kalau misalkan Kalian yang pengen ACnya hidup Tinggal dipasang Vanbellnya lagi Bosku gitu Biar aktif Lanjut ke bagian Interiornya Bosku Interiornya juga ini Masih Kinjis-kinjis Bosku Door trimnya juga Masih oke Joknya udah dibungkus Pakai kulit jok Sarung jok Ini masih empuk Masih enak Untuk dashboardnya Juga masih Sangat rapi Dengan Stir balutan Wood panelnya Bosku tuh Untuk Apalagi nih Audio sih Nggak ada Bosku Ya audio sih Untuk Jimmy Cukup beli yang Standar aja Bosku Karena ini bukan Mobil kota ya Mobil Segala medan Tapi tergantung Ini juga sih Apa namanya Suka-suka kalian juga sih Terserah Nah ini Si Persenelangnya Ini 5 percepatan Bosku Jadi oke banget Buat kalian yang suka Jalan di Asfal Bisa ngebut Buat Jalan di hutan Juga masih bisa Kepakai dengan Transfer case-nya 4x4 nih Bosku Dan ini juga Masih Enak tuh Apa namanya Koplingnya masih Enteng banget Sampai nggak Kerasa udah Nyentok Ke itu ya Ke body Ini si Tongkat 4x4 Masih Sangat Enteng Bosku tuh 4x4 Netral Dan ini Low 4x4 Low Bosku Masih Enteng banget Dan ini Kabinnya nih Bosku nih Ini kebanyakan Penyakit Cimi itu disini Tapi ini masih Belum ada yang Kropos tuh Bosku Tuh Masih utuh Buangan publiknya Aku cek Sampai depan juga Ini masih oke Ini untuk Pembuangan sirkulasi Airnya Tuh Bosku Tuh Masih oke Tuh Bosku Hanya kalian pastiin Si pembuangannya ini Nggak mampet Biar Mobilnya Nggak Kropos Bosku Coba kita cek Yang bagian Sopirnya Tuh Bosku Tuh Ini juga Belum ada yang Kropos Bosku Masih seger Buger Seger Buger Oke Aman Jadi cek Bagian mesinnya Juga Dan ini untuk Jok belakangnya Nggak ada ya Bosku ya Nah ini Sampingnya bisa Dicopot dari dalam Bosku Ini pakai baut Berapa nih 12 Ada 4 biji Sebelah kiri Dan sebelah kanan Ada 4 biji juga tuh Yang kalian yang suka Pick up Tinggal dicopot aja Ini kalau hujan Pasang lagi gitu Bosku Kalau buat Main ya Bosku ya Nah terus Kita cek nih Langsung ke mesinnya Aja Bosku Kita buka dulu Bosku Sebelum nyalain Kita cek Kondisi mesinnya Bosku Ini kering banget Ada peredamnya Juga Cuma hilang satu Ini murah sih Kalian tinggal beli aja Nah ini Kondisi mesinnya Bosku Seger Kering Bersih Oh Sampai ke Personalungnya Bosku Masih Seger Nah ini Si Apa nih Kompresornya ini Nggak diaktifin tuh Bosku Tinggal nyambung Lali kipas aja Fanbell aja Ke Sono Bosku Ya masih rapi Ini juga utuh tuh Bodi-bodi depannya Nggak ada yang keropos juga Nih Di bawah Apa nih Di bawah aki Biasanya nih Ini masih utuh tuh Bosku Dan bisa lihat sendiri Dan sampai Bawah-bawah kabinnya Aku kolongin Bosku Masih aman Bosku Ini jarang banget nih Nemu yang kayak gini nih Biasanya pasti ada aja Kalau ini masih seger loh Oh Si hapel depannya Jadon depan Bodi Sampai belakang Aman Bosku Aman banget Terus Yaudah Kita langsung coba Nyalain mesinnya ya Bosku ya Buat kalian yang penasaran Suara mesinnya Nah RPMnya Tuh Bosku Ini kita Angetin dulu sebentar Karena Baru dinyalain lagi nih Bosku Oke RPMnya Anteng tuh Nggak gede-gede buku Gede-gede buku Ini di angka Kurang naik tiket Kayaknya sini Oh iya benar-benar Yang nggak 700-800 RPM Ini Bosku mesinnya tuh Suara khas Jimmy-nya juga masih Masih enak banget Sebentar Kita geber Masih mantep Bosku mesinnya Ini udah pake booster rem juga tuh Remnya jadi enteng Bosku Forest ringnya juga ini Masih enteng tuh Nah ini Forest ringnya Kita tes Waduh Ini pake Komodo Karena pake Forest ring Jadi masih enteng banget Cukup dengan satu tangan tuh Bosku Oh Oke Forest ring masih oke Nggak ada bunyi dongung juga Terus Wiss Paling segitu Bosku Ini tahun muda nih Tahun 97 Ada dongkrak juga tuh Posisi Nya Di posisinya Terus apa lagi ya Udah Bosku Tinggal bayar aja nih Tahun 97 4x4 Forest ring Forest ring AC Pajak Oh iya ini pajak Cuman Method banget nih Bulan ini Tapi untuk hal lainnya Ini masih Panjang Bosku Sampai 2026 Nanti aku bisa bantu Buat misinya juga Bosku Jadi nggak usah khawatir Dan ini putaran terakhir Sebelum Kita tutup Videonya Mudah-mudahan Kalian suka Dan harganya cocok Boleh Negola Bosku Silahkan langsung Komen atau Japri di Nomor Ke nomor Yang keterangan Yang ada di keterangan Di bawah video ini Bosku Aduh agak Libet nih Baru Sampai rumah Abis Ini Abis ngetrip Short trip Nih Si penampotnya Bosku Tengkrongin Biar kelihatan Masih oke Oke Bosku Gitu aja Terima kasih Mudah-mudahan Kalian sehat selalu Dan digampangkan Rezekinya Bosku Nih selamat menikmati